Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi sama saya di Youtube channel Jawa Tami Family Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah setia nonton video kami dan hari ini saya sudah siap-siap mau ke dokter kandungan untuk merisakan kandungan saya dan usia kandungan saya saat ini sudah memasuki 8 bulan atau mungkin sekitar 35 minggu gitu lah dan perkiraan lahir bulan depan tapi kita tidak tahu tergantungan pemeriksaan hari ini dan terus terang sebenarnya jadwal periksaan saya itu sudah dari 10 hari yang lalu tapi karena ada satu hal akhirnya terpaksa mundur sampai dengan 10 hari dan apa alasannya kenapa kok sampai mundur 10 hari dari jadwal pemeriksaan yang seharusnya di video selanjutnya akan saya ceritakan oke, untuk hari ini ikuti perjalanan saya ke tempat saya periksa oke saat ini saya sudah berada di klinik tempat saya periksa masih sepi banget tapi tidak apa-apa lumayan saya dapat penyirian nomor 2 di pemeriksaan kali ini dokter mendapati bahwa ternyata air ketuban dalam kandungan saya terlalu banyak untuk usia 8 bulan hal ini yang membuat bayi di dalam kandungan saya sangat aktif bergerak padahal seharusnya mendekati masa persalinan jumlah air ketuban harusnya semakin berkurang ada beberapa hal yang menyebabkan jumlah air ketuban dalam kandungan berlebihan salah satunya adalah apabila ibu hamil merupakan seorang penderita diabetes melitus atau kencing manis karena adanya kekhawatiran itu akhirnya dokter meminta saya untuk cek darah setelah selesai pemeriksaan ini ke labnya berarti cuman untuk cek gula darah aja ya gula darah rutin gula darah itu aja jangan sampai ada penci manis ini banget apa jika aktif ya makanya juga ngerasain apalagi kalau pas malem kalau air ketubannya banyak banget akibatnya ibu itu gambarnya bagus butuh Jelas ya Jelas kalau air kutubannya banyak Cuma kita harus waspada juga Kenapa dia umur segini air kutubannya masih banyak Kan gitu Karena semakin tuanya usia kehamilan Air kutuban berkurang Dia masih ketawa ketiwi dia Jadi kita harus waspada lah ya Ini hasil cek darah kemarin Dan ternyata Hampir sesuai dengan perkiraan dokter Ada resiko tinggi Untuk saya terkena penyakit diabetes mellitus Terima kasih telah menonton